Assalamualaikum anak-anak hebat bagaimana kabar kalian hari ini semoga semuanya dalam keadaan Nah di video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 sekolah dasar bab 12 penjumlahan dan pengurangan Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum merdeka Sebelum lanjut pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya Ulasan cocokkan bangun yang serupa Nomor 1 cocok dengan D Nomor 2 cocok dengan A Nomor 3 cocok dengan C Nomor 4 cocok dengan B Berapakah banyak stroberi semuanya? Nah silahkan dihitung ya Ya betul jawabannya adalah 35 stroberi Ayo mengisi bilangan yang kosong Poin 1 Polanya maju ya anak-anak Setelah 23, 24, 25, 26, setelah 26, 27, 28 Poin 2 Polanya juga sama masih maju Setelah 37, 38, 39, setelah 39, 40, 41, 42 Nah sekarang yang poin 3 Polanya mundur ya 58, 57, sebelum 57, 56, 55, 54, sebelum 54, 53 Pukul berapa sekarang? Nah yang poin 1 ini Jarum pendek berada di angka 3 Dan jarum panjang berada di angka 12 Ini menunjukkan pukul 3 tepat Atau 03.00 Nah sekarang yang poin 2 Jarum pendek berada di angka 8 lebih sedikit Kemudian jarum panjang berada di angka 4 Nah angka 4 ini menunjukkan 20 menit Itu artinya pukul 8 lebih 20 menit Ayo menghitung Poin 1 7 tambah 4 sama dengan 11 6 tambah 7 sama dengan 13 8 tambah 5 sama dengan 13 2 tambah 9 sama dengan 11 Poin 2 10 tambah 7 sama dengan 17 4 tambah 10 sama dengan 14 13 tambah 6 sama dengan 19 5 tambah 12 sama dengan 17 Nah sekarang yang poin 3 Ini adalah pengurangan ya anak-anak 12 dikurangi 3 sama dengan 9 15 dikurangi 7 sama dengan 8 17 dikurangi 9 sama dengan 8 14 dikurangi 7 sama dengan 7 Poin 4 16 dikurangi 6 sama dengan 10 10 dikurangi 10 sama dengan 0 18 dikurangi 3 sama dengan 15 19 dikurangi 7 sama dengan 12 Ada 7 anak sedang bermain layang-layang Lalu 9 anak lagi datang bergabung Berapa banyak anak semuanya? Kalimat matematikanya 7 ditambah 9 sama dengan 16 Jadi semua anak yang bermain layang-layang adalah 16 Ada 15 jeruk Kamu memakan 6 jeruk Berapa banyak yang tersisa? Kalimat matematikanya 15 dikurangi 6 sama dengan 9 Jadi banyak jeruk yang tersisa ada 9 Ada 9 anak naik kereta Lalu 5 anak naik di stasiun depan sekolah Dan 7 anak turun di stasiun selanjutnya Berapa banyak anak yang ada di kereta sekarang? Kalimat matematikanya 9 tambah 5 dikurangi 7 Sama dengan 7 Anak-anak sedang berbaris Poin 1 Ginda berada pada urutan kelima dari belakang Ada 8 anak berada di depannya Berapa banyak anak yang berbaris? Kalimat matematikanya 5 tambah 8 sama dengan 13 Jadi banyak anak yang berbaris adalah 13 Poin 2 Dewi berada pada urutan ke-11 Dan Nana berada pada urutan ke-3 Pada urutan ke-berapa Dewi jika dihitung dari Nana? Kalimat matematikanya 11 dikurangi 3 sama dengan 8 Jadi Dewi berada di urutan ke-8 dari Nana Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat ya Dukung terus channel ini dengan cara Like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton